Boleh dong ya? Dua kali. Enggak sebenarnya, mau mencetuskan kebahagiaan aja. Ternyata kita sebagai bangsa Indonesia, orang Indonesia, sudah sangat terbuka. Kita berargumentasi secara terbuka. Kalau orang Amerika bilang, don't take it personally. Ya kan? Orang gandul ya? Tadi kita dari Texas, ya. Jadi, kalau kita belajar kepada abang kita yang di sana, kan selalu every small thing itu diargu. Ya, yang kecil-kecil kita argue. Tapi setelah itu, that's it, we are friends, we have a drink, kita makan sama-sama gitu. Dan ternyata 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, kita sebagai bangsa Indonesia juga mempunyai keterbukaan yang sama. Tahun ini benar-benar suatu kebahagiaan yang sangat bahagia sekali. Karena ternyata kita-kita di sini ini bisa mengeluarkan aspirasi, inspirasi secara belak-belakan. Tidak takut lagi. Dan diterima dengan tangan terbuka. Tapi ternyata dilihat dari kondisi dan situasinya, itu benar-benar positif. So, I think we are going to be a great, great country. Saya juga mau panggil satu teman kita. Mas John? Mas John gitu loh. Silahkan. Thank you. Thank you. Thank you. Halo, suara aku ngebahas ya. Selamat malam Mas Sidang. Selamat malam. Saya ke sini tadi berangkat jam 4. Karena saya ini orang pabrik Mas. Jam 4 sampai sini jam 8. Terima kasih banget. Begitu lancar. Begitu lancar. Itulah Indonesia. Begitu Mas. Iya. Saya benar-benar sangat cinta ke Indonesia ini Mas. Iya. Jadi tadi tuh sampai sini ditanya sama Mas Feni. Majat Mas. Enggak, biasa itu. Itu enggak majat. Sakitnya di sini Mas. Enggak, di sini. Di sini. Kalau di sini biasa mainstream. Kalau ada Mas Sidang, jangan main yang mainstream. Mainstream, oke. Ngawur ini. Enggak, ini kuyun aja. Enggak, karena tadi biar ada kocakan orang pabrikan gitu. Karena saya kalau kumpul teman-teman musisi, para orang-orang yang ini suka di politik. Itu ceritanya itu formal, serius. Pokoknya kayaknya begitu habis ngomong Indonesia langsung berubah gitu. Namun. Namun. Sekarang Bill Press Mas Iwan, betul enggak? Itu saya nyebut angka. Pokoknya angka yang pertama yang saya kayaknya jadi kayak trauma gitu. Jangan nyebut nama angka itu. Jadi foto kemarin Mas Sidang, kalau foto sama siapa aja saya yang sibuk itu ngatur tangan. Jadi saya kayak, awas, awas. Sebentar, sebentar. Udah gini. Iya kan. Karena takut melukai. Karena satu adalah teman, dua adalah sahabat. Lihat ke sini ada Mas Wiras. Kesana, semuanya sahabat. Nah, jadi gini Mas Iwan, jadi karyawan itu adalah harus nurut kepada pemilik perusahaan. Waktu pertama kali masuk tahun 1994, itu ngeliat orang asing itu takut banget kita. Wah, that is my boss. Gitu kan. Nah, jadi kalau di factory itu Mas, begitu dipanggil nama kita oleh orang ekspatriati itu, kita itu ngeredek Mas. Kita seolah itu enggak punya apa ya, waduh aku ini siapa ya, kenapa ada. Selalu berpikir, ada apa ya, ada apa ya, ada apa ya. Takut dimarah. Kenapa? Kenangan. Bukan, takutnya ada kalau di pabrik itu ada yang defect, ada barang rusak atau enggak. Ada karyawan yang nagak atau apa, itu yang dipanggil kita. Namun, pada saat di depannya itu kita ngeredek ini Mas. Ya, itu udah bahasa Indonesianya jelek, bahasa Inggris enggak bisa ya, bahasa Jawa apalagi. Ya, ini apanya? Ya, anda namanya siapa? Aduh, tahun kemarin Mas, itu pemilihan lurah. Iya, Pak. Ini salah yang manggil saya ini. Tadi siapa sih yang manggil saya? Pemilihan lurah dulu Mas. Pemilihan lurah, saya pikir lurah, ah paling-paling kan lurah. Paling-paling abisnya ratusan juta lah, ya kan. Jumlah karyawan itu ratusan ribu. Ada tiga calon, mereka pakai simbol buah-buahan. Ini teman saya yang dari Amerika, Nubiarta, yang sudah jadi santri ini. Daud. Sama temannya, saya salim ya. Oke. Nah, itu pakai tiga buah, tapi yang saya heran Mas. Yang satu habis lima M, yang satu habis sembilan M, yang satu habis dua belas M. Kira-kira yang menang mana? Hmm? Ini orang Indonesia banget. Orang Indonesia, pasti ngarai yang kemelarat. Yang kesedih, yang nangis, itu di, waduh. Gitu, tapi memang benar. Yang habis dua, dia enggak punya duit. Nakal ya. Iya kan? Iya, nakal dia Mas. Coba saya main tebak, kira-kira lurah itu ngasih uang rakyat berapa? Berorang. Yang bisa saya kasih kopirok tiga gelas. Mas aku bikin kopirok. Saya orangnya, minta maaf. Kerja pabrik, kalau keluar dari pabrik, ngaduh kopi. Santai. Orang mikirnya, satu orang dikasih lima puluh ribu, mbak. Sama apa? Harus agak kesini, mas. Paling-paling lima puluh ribu, iya kan? Atau seratus lima puluh ribu, itu udah banyak. Lurah gitu loh. Sawah paling. Sawah, kebus, api, ayam, gitu kan. Mbak, coba berapa per orang dikasihnya? Dua puluh apa? Aduh. Sampai? Lima puluh, oke. Kalau seniman, kalau musisi, pasti bisa nebak. Kang Iwan berapa kira-kira? Dua lima. Mas Riu? Dua lima. Oke, terima kasih. Daud? Ada. Aduh. Minta maaf. Minta maaf. Anda benar-benar katrok jaya. Salah. Dia baru belajar ngomong goceng. Mbak, pertama mereka ngasih itu seratus, mbak. Mas Jaluk. Mas Jaluk, kira-kira lurah tadi ngasih orang-orang berapa? Yang? Seratus. Itu masih mendingan. Pede. Tahu gak mas? Mereka pertama kali ngasih lima puluh. Itu satu bulan sebelum pemilih. Kemudian tiga minggu sebelum mulai seratus. Seratus lima puluh dua ratus. Dan besok itu orang yang ngeluarin 12M itu, ngeluarin satu juta sampai satu setengah juta, mas. Lu masak berekor. Orang. Orang. Kalau manusia itu orang. Aduh. Aduh. Betul. Enggak ini serius. Enggak serius. Enggak. Jadi saya itu sebagai seorang laki-laki yang masih punjangan. Itu. Enggak. Jangan ngomong. Pujangannya biasa. Ada gak yang mau itu loh masalahnya. Halo mas Riba. Apa kabar? Hai. Enggak. Enggak. Saya memang ada feeling mas. Feeling berteman. Feeling berteman. Enggak. Tadi ada yang nyebut-nyebut nama beliau gitu. Seperti Rio gitu kan. Dengar saya sebagai penuh. Apa? Jadi satu setengah juta loh mas. Aku waktu itu mikirnya gini. Itu sampahnya pabrik aja. Sekali der jual sampah. Itu beli mobil. Tapi ya gitu. Di depan-depan itu semuanya pendekar-pendekar yang namanya centeng. Masuk ke legislatif. Tapi kebanyakan kita gak ngurus kalau legislatif. Bupati akhirnya. Pasti lebih mentereng Bupati. Bupati lebih rendah ngasihnya. Sehingga saya pada saat Pilpres ini berharap. Siapapun calonnya. Itu. Iya loh. Loh. Bukan. Maksudnya gini. Siapapun calonnya. Saya ingin seorang presiden tuh dihormati oleh rakyatnya. Enggak ini serius. Karena ini cerita ini benar-benar saya hayati. Karena di kampung saya orang ketemu lurah itu gak berani. Yang lurah yang tadi bayar tuh semua orang tahu. Lurah yang kepilih cuman kalau menggil saya siap komendan gitu. Karena akrab. Kenapa ya 2014 ini tiba-tiba calon presiden kita dihejrek-hejrek. Di apapun, di media apapun. Mungkin yang ngomong ya. Coba ya. Karena habis minum kopi rog. Kak Nyambung Mas. Memang gak? Kita jangan main sang nyambungnya. Betul. Nah gitu. Namun. Namun. Jangan ketawa dulu ini masih namun. Waduh. Itu saya kalau gak. Saya ini dipesan ke sini hanya untuk ngomong namun sama Mas Ican itu gitu. Jadi gini mbak. Mas Idang. Saya besok ke rumahnya Mas Idang. Misalkan ini. Terus saya bawa cangkul. Di depan rumahnya Mas Idang itu gak cangkul. Satu meter kali satu meter. Baru cangkulan kelima disaduk sama satpam saya pasti. Sampaian siapa? Sampaian ada apa? Sampaian siapa itu? Itu pasti. Maksudnya mau bagus. Rumput-rumput tak buah gari. Wess. Dua. Saya besok mau ke rumahnya Daud. Pulak-balik di Facebook. Kenapa yang suka ke dia cewek gitu loh. Heran aku. Jengkel aku. Itu di Facebook yang nge-like, yang komen semua cewek mbak. Udah gitu gak ada yang jelek lagi. Nyebelin banget. Kita satu aja gak dapet mas. Halo mas Riu, apa kabar? Zadah. Kalau cowok itu yang bahaya. Kalau cowok itu yang bahaya. Kalau cowok itu komen gitu loh. Dia curiga banget sesama cowok. Makanya aku kalau komen dikit. Asik cuman gitu dong. Akhirnya gini mas. Namanya Freeport itu mbak. Itu gunung dilobangin. Nuh satu meter aja saya diajar satpam. Kemarin temanku anak Jakarta kerjanya di Kalimantan Barat. Di Entikong saja baru tahu nama Entikong. Ayo kesana aja. Sepi. Uh enak dong. Aku mau ke Sumatera aja. Mau kesana jalan-jalan. Enggak rame padat kayak Jawa. Oh ya Entikong. Sepi enak. Santai gini gini. Dia kan di perkebunan kelapa sawit. Coba sih lihat fotonya. Begitu dilihatin mas. Itu namanya bukit itu gondol jaya. Oh gondol jaya. Loh karena habis mbak ladang-ladang itu. Ini ngompongnya berapa menit diakui? Oh rapopo. Itu gondol mbak. Tapi untuk kelapa sawit. Jadi gini mbak. Saya mau hubungkan antara calon presiden yang sekarang. Dan kemarin waktu saya keluar negeri. Saya ketemu sama seorang direktur yang kerjanya di BMM. yang megang untuk BUMN. Tapi orang asing. Wane. Direktur. Tapi jadi direkturnya BUMN. Yang ngasih advice ke semua orang. Iya. Dia ngomong ke saya gini. Rief. Sebentar lagi negaramu hilang. Pada saat kita nulis negatif-negatif tentang calon presiden kita. Itu saya sangat sedih. Pada saat semuanya itu bergerak sebulan ini. Saya selalu nulis di sini. Teman-teman. Bukankah kita ini dilihat oleh seluruh negara. Seluruh bangsa. Teman-teman tahu gak apa yang ditanyakan ekspat ke saya. Setiap kali kita ini. Dia pura-pura lo nanya. Where's your president? Abdul. Padahal udah tahu namanya Abdul Rahman Farid. Where's your president? Pura-pura terus. Kalau misalkan. Tidak mumpung saya masih bisa bicara di negara saya sendiri. Aku nulis di Facebook. Teman-teman kita ini. Sadar gak sih? Kita sedang mengukir tinta untuk sejarah di 2014 ini. Kenapa kok tiba-tiba kemarin kita gak kelaik. Waktu presiden yang kemarin menjabat dua kali. Sekarang kenapa kita kelaik. Seolah-olah we are the champion. You are the loser. We are the right man. I stand in right place. Everything lah. Artinya nge-nge mas Jo? Musiki kue nare. Teman-teman tahu gak di Jikarang itu ada puluhan ribu. Apa namanya? Kalau buru pabrik kok apa mbak? Jenin nge-nge pak? Buru pabrik. Aku emang ngomong apa ya? Mas kemarin tahun 2011 sampai 2012 itu demo besar-besaran puluhan ribu buru. Dan untuk melindungi pabrik ini, tak lepas bajuku aku pakai baju pendekar. Gak serius. Karena mereka sudah turun tangan dengan gaya mau menghancurkan pabrik itu. Pajuku biru-biru tak lepas, tak kasih HRD ku yang orang espat. Ini seragamku. Ngomong, ngomong jowai lah. Bro, ini seragamku bro. Saya, saya masih ingat itu teriakannya. Waktu di Cikarang itu kan. Iya. Men seolah inkorporis, aduh. Mas, mas, liru kelipat. Bukan. Aduh, liru. Yang artinya, bersatu kita. Terima kasih telah menonton.